Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama miminnya Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Intro Dimana di episode selanjutnya pastinya Jepri tidak akan biarkan Hakim yang kembali menyudutkan Novia Karena kali ini Hakim sudah yakin jika Novia dan Jepri sudah menjalin hubungannya guys Hingga mereka menghabiskan malam tahun baru berdua Dan sepertinya itu membuat Hakim merasa cemburu pasalnya Yang sebelumnya Hakim ditolak oleh Novia saat dirinya mengajak dinner di malam tahun baru Karena Novia sudah ada janji dengan Jepri Dan kali ini Hakim pun memergoki Jepri dan juga Novia yang sedang dinner romantis ya guys Dan itu membuat Hakim merasa kesal dan disitu Hakim pun membuat Novia emosi Dan pastinya disitu Hakim akan kembali mengucapkan kata-kata yang bisa membuat Novia kembali menangis Tapi sepertinya Jepri pun tidak akan tinggal diam Jepri tidak akan biarkan Hakim kembali membuat Novia menangis ya guys Dan besar kemungkinan Jepri pun akan terang-terangan di depan Hakim Jika sekarang dirinya dan Novia sudah menjadi pasangan kekasih Bahkan Jepri tidak akan selalu melindungi Novia dan selalu membuat Novia bahagia Ya pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menentikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana kali ini Pak Arjuna dan Ibu Astrid yang berangkat umroh dan langsung Liburan ke Dubai selama 3 minggu Dan itu membuat Umar merasa senang Karena Umar merasa bebas jika Pak Arjuna tidak ada di rumah ya guys Dan bahkan bukan Umar saja Dimana Jepri pun merasakan hal yang sama Karena dengan Pak Arjuna tidak ada Jepri tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi jika sedang bersama Novia Tapi yang menjadi ganjalan Jepri Dirinya harus siap jika nanti Pak Arjuna dan Ibu Astrid pulang Jepri harus siap untuk mengatakan semuanya kepada Pak Arjuna Tentang hubungannya dengan Novia Dan semoga saja Pak Arjuna bisa menerima Novia Setelah tahu siapa Novia yang sebenarnya ya guys Tapi di sisi lain Pak Arjuna saat ini yang kembali mendapatkan teror dari Pak Samsul Dimana sepertinya Pak Samsul akan membongkar semua rahasia tentang 18 tahun yang lalu Kepada Novia Semoga saja Jepri bisa lebih dulu berkata jujur kepada Novia Sebelum Novia tahu dari orang lain Tentang kejadian 18 tahun yang lalu Dan dimana kali ini malam tahun baru pun tiba Dimana Rizka yang sudah senang karena dirinya akan merayakan malam tahun baru bersama Ben Tapi justru Rizka dibuat kecewa karena ternyata Ben yang mengajak Tami untuk ikut bersamanya Kemalam tahun baru ya guys Dan disitu Rizka pun membatalkan janjinya dengan Ben Dan beralasan jika dirinya sudah ada janji dengan teman kuliahnya Dan sepertinya Rizka akan pergi ke taman Amarili sendiri Dan disitu Rizka pun akan bertemu dengan Novia dan juga Jepri Bahkan juga dengan Brian dan juga Bindung ya guys Dan bahkan disitu Rizka pun akan bertemu dengan Iksan yang dimana Iksan saat itu sedang bersama Hakim Tapi disitu Hakim akan kembali kecewa melihat Novia yang semakin romantis dengan Jepri Bahkan Hakim pun akan melihat Tami yang selalu bersama Ben ya Wah guys pastinya Hakim akan semakin frustasi melihat dua wanita yang dia perjuangkan Justru sekarang sudah menemukan kebahagiaannya masing-masing Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!